Di pihak Linzhan, dia terus menyerang. Beberapa orang lainnya tewas. Pada akhirnya, orang-orang itu membakar darah dan api ilahi mereka, mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri. Hanya tiga orang yang berhasil melarikan diri. Adapun selusin sisanya, mereka semua terbunuh oleh tinju dewa pejuang surga. Di sisi lain, kaisar iblis bahkan lebih mengerikan. Dia telah membunuh lebih dari sepuluh kaisar agung yang jatuh. Dia menelan semua mayat ke dunia iblis, membuat dunia iblis menjadi semakin mengerikan. Adegan ini membuat Linzhan mengerutkan kening. Dia tidak peduli, dia tidak menghentikan mereka. Karena dia masih membutuhkan kekuatan kaisar iblis. Linzhan datang dan mengambil harta karun dari dunia pedang untuk dikonsumsi Linzhan. Meskipun Linzhan memenangkan pertempuran ini dan tidak menderita cedera serius apapun, ia menghabiskan banyak energi. Tinju dewa perang abadi adalah teknik yang sangat kuat. Linzhan menggunakannya terus-menerus, sehingga menghabiskan banyak energi. Seperti yang diharapkan, wajah Linzhan sedikit pucat. Dia mulai memulihkan energinya. Namun, pandangannya tidak lepas dari dunia iblis. Pada saat ini, terjadi perubahan besar di dunia iblis. Tampaknya menjadi lebih mengerikan. Puluhan ahli di pihak lain terus-menerus mati. Pada akhirnya, hanya beberapa dari mereka yang masih hidup. Salah satunya adalah penguasa Neterward. Penguasa Neterward menjadi gila. Dia mengeluarkan satu halaman dari buku kehidupan dan kematian. Dia berkata dengan marah, keluarkan aku dari sini. Aku tidak ingin berhadapan dengan orang gila ini lagi. Ada dua orang di sampingnya. Ketiganya mengaktifkan buku kehidupan dan kematian bersama-sama. Kamu hanya punya satu halaman buku kehidupan dan kematian, tapi berani bersikap sombong di hadapanku. Sang kaisar iblis mencibir dan mengulurkan tangannya. Saya akan mengambil buku hidup dan mati ini. Tidak. Penguasa Neterward menjadi gila. Dia berkata, Dewa kematian, tolong bantu aku. Tiba-tiba, cahaya hitam pekat muncul dari kitab kehidupan dan kematian. Kemudian, sebuah sabit terbang keluar dari buku kehidupan dan kematian. Sabit ini hanyalah ilusi. Begitu muncul, pedang itu menebas ke arah penguasa Neterward. Seorang penguasa di sampingnya memotong penguasa Neterward menjadi dua bagian. Darah sang raja mengalir ke sabit. Kemudian, Dewa kematian sabit dibentuk dengan darah sang penguasa. Ia menebas ke arah kaisar iblis. Pedang itu bertabrakan dengan telapak tangan kaisar iblis. Kaisar iblis terdorong mundur. Wajahnya berubah dingin. Dewa kematian. Dia adalah salah satu dalang di balik istana agung. Huh. Kau belum mati. Namun, ini bukanlah tempat yang bisa kau masuki dengan mudah. Kau hanya bisa menggunakan sedikit kekuatanmu. Kaisar iblis, kau bagaikan seekor semut di hadapanku. Begitu aku pulih dari luka-lukaku dan keluar, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhmu. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan sabit hitamnya dan pergi bersama penguasa Neterward. Kaisar iblis tidak mengejarnya karena dia tahu bahwa ini adalah seorang ahli sejati. Namun, dia tidak takut. Ada batasnya terhadap apa yang dapat dilakukan pihak lain. Apalagi hasil pertempuran ini sangat kuat. Hanya satu orang yang berhasil melarikan diri. Di pihak Linzan, ada tiga orang. Total ada lima orang yang berhasil melarikan diri. 31 makhluk kuat telah gugur di sini. Mereka semua adalah kaisar dan penguasa tertinggi. Masing-masing dari mereka merupakan puncak eranya. Tetapi sekarang, itu sama saja dengan matinya para ahli terkuat di lebih dari 30 era. Pertempuran ini pasti akan mengguncang surga. Mau dimenarik aura iblisnya. Sepanjang pertempuran, kekuatan mayat kaisar agung telah dilahap oleh alam iblis. Selain retakan di sekelilingnya, tidak ada lagi yang tersisa. Kaisar iblis berkata, Baiklah, aku sudah menyelesaikannya. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Bukankah seharusnya kau membawaku ke kota kuno milikmu? Pertama-tama, izinkan saya mengatakan ini. Jangan bawa saya ke tempat-tempat yang rusak itu. Saya ingin pergi ke kota Upper Azur. Jangan khawatir, tidak masalah. Namun, kota yang kita serang sekarang bukanlah Upper Azur Town. Kami masih menyerang kota Upper Azur. Kau bisa melakukan bagianmu. Saat waktunya tiba, mari kita masuk bersama. Kesepakatan. Sang kaisar iblis tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ikuti aku kembali ke kota kuno. Linzan melambaikan tangannya dan menghilang bersama Lin Suan dan kaisar iblis. Hasil pertempuran ini pun tersebar. Makhluk yang lebih kuat telah tiba. Ketika mereka merasakan sisa aura pertempuran, mereka semua tercengang. 31 kaisar agung telah tumbang. Ini cukup untuk menggemparkan langit dan bumi. Benar saja, saat berita itu tersebar, bumi para dewa pun terguncang. Semua orang di alam semesta tercengang. 31 kaisar agung dari berbagai era. Namun kini, mereka semua terbunuh. Siapakah mereka? Apakah itu sang abadi yang legendaris? Apakah ada yang lebih berkuasa daripada kaisar agung? Ya Tuhan, makhluk ilahi macam apa ini? Pada saat yang sama, legenda Jiutian Sidi juga menyebar. Banyak orang yang terkejut. Jiutian Sidi adalah eksistensi yang bahkan lebih misterius. Hebat sekali. Untungnya, kaisar agung ini muncul di Jiutian Sidi. Jika tidak, mereka akan datang ke alam semesta kita dan bertempur. Alam semesta akan hancur. Murid-murid muda itu sangat gembira. Mereka membicarakan hal ini. Itu terlalu jauh dari mereka. Mereka hanya melihatnya sebagai legenda. Namun, keluarga kaisar agung, istana tertinggi, dan alam nirvana. Bahkan kekuatan adidaya seperti dinasti Hua Abadi pun mengerutkan kening. Tampaknya era kemasan ini jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Bahkan kaisar agung pun bisa jatuh dengan mudahnya. Selanjutnya, jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dikutuk selamanya. Brengsek. Istana tertinggi, istana dewa kematian. Suasananya sangat berat. Neterward Prime bahkan berlutut dengan satu lutut di tanah. Dewa kematian, tolong hukum aku. Aku telah gagal. Supreme lain juga berkata, aku tidak menyangka kaisar iblis begitu menakutkan. Dia sungguh terlalu kuat. Saya kira dia pasti telah mengolah dua untai ki abadi. Dia bahkan hampir mencapai untai ketiga ki abadi. Linsan itu hampir sama. Dia pasti punya dua api ilahi. Mereka semua merupakan kekuatan super di bawah alam abadi. Di depan mereka, ada sosok hitam pekat. Itu adalah dewa iblis. Dia melayang di udara, dan suara yang dalam terdengar. Kaisar iblis, Linsan, aku tidak menyangka mereka berdua masih hidup. Masalah ini bukan salahmu. Ini jebakan yang dibuat oleh mereka berdua. Mereka ingin memancing kita agar mereka bisa menangkap kita semua sekaligus. Wajar jika kamu bukan tandingannya. Namun, kedua orang ini tidak bisa bersikap sombong dalam jangka waktu lama. Ketika aku bisa keluar, aku akan membuat mereka menyesalinya. Sepertinya sudah saatnya bekerja sama dengan alam Nirvana. Tanah surgawi, tempat itu, masih belum jelas. Ayo pergi ke dunia bawah kesembilan. Aku punya firasat bahwa dunia bawah kesembilan akan segera terbuka. Kekuatan dunia bawah kesembilan adalah yang paling cocok untuk kita. Asalkan kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Jika saatnya tiba, aku bisa membantumu menjadi dewa di dunia bawah kesembilan. Terima kasih, Dewa Kematian. Neterward Soverein dan yang lainnya sangat bersemangat. Di sisi lain, suasana di alam Nirvana juga sangat tegang. Kaisar Agung Bayu sangat gugup. Kali ini bukan saja mereka tidak berhasil, cucu dari sang abadi virtual pun terluka parah. Dia sangat gugup menghadapi Dewa Abadi Virtual sekarang. Jika Dewa Abadi Virtual marah, dia mungkin akan menderita. Leie yang berada di sampingnya pun ikut berkata, Kakek, tolong bunuh sendiri Linsan itu. Huff. Dewa Abadi Virtual membuka matanya dan mendengus dingin. Suaranya seperti guntur. Leie tidak berani mengatakan apapun. Aku tidak akan melepaskan Linsan, tapi tidak sekarang. Kamu terbiasa bersikap sombong. Baguslah kalau kamu sedikit menderita. Saya harap Anda dapat melangkah lebih jauh setelah mengetahui rasa malu Anda. Juga, besiaplah. Tujuan kita selanjutnya adalah dunia bawah ke-9. Pertunjukan baru saja dimulai. Pemenang dan pecundangnya belum diputuskan. Kali ini mereka berada di atas angin dan memperoleh pecahan pedang reinkarnasi. Lalu kenapa? Dulu, kita bisa menghancurkan mereka. Kali ini, kita pasti bisa melakukannya. Dan kali ini, aku ingin menghancurkan jiwa mereka dan membuat mereka tidak bisa dilahirkan kembali. 5.992 Di kota kuno surga, tiga sosok turun. Mereka adalah Lin Suan, Lin Zan, dan Modi. Ini adalah pertama kalinya Lin Suan berada di sini, jadi dia merasakan aura misterius. Dia berseru, apakah ini kota surga? Itu terlalu misterius. Bercocok tanam di sini mungkin jauh lebih baik daripada di tempat lain manapun di dunia luar. Tak heran banyak kaisar ingin datang ke sini untuk berkultivasi. Lin Zan berkata, Jiutian Sidi memiliki kekuatan yang tidak dimiliki alam semesta luar. Di luar sana, hal tertinggi yang dapat kau capai adalah menjadi seorang kaisar agung. Namun, jika Anda ingin meningkat, Anda harus datang ke Jiutian Sidi untuk menemukan kekuatan yang lebih misterius. Jika tidak, akan sulit untuk memperbaikinya. Ayo masuk. Dia membuka gerbang kota dan ketiganya masuk. Di dalam kota. Permaisuri, Tuan Sembilan, Siya Jiuyu, dan dua orang lainnya dari Sungai Waktu semuanya sedang menunggu. Pertarungan ini bagus. Sang Ratu mengangguk. Tuan Alkohol memandang Lin Suan dan berkata, Si kecil, kau akhirnya di sini. Tuan Alkohol. Lin Suan berlari dengan gembira dan mengambil banyak anggur dari dunia pedang. Katanya, saya telah membuat banyak anggur yang enak. Mari kita cicipi bersama. Lord Alkohol mengambil teko dan meminumnya. Ia mendonga dan mendesah, anggur yang enak. Si putih kecil bergegas keluar dan memeluk botol anggur itu, tidak melepaskannya. Ia mengoceh, milikku, milikku. Hahaha. Semua orang tertawa. Dewa Alkohol menangkap si putih kecil dan berkata, Kamu monyet kecil, kamu juga suka minum. Huh. Si putih kecil memeluk labu anggur dan tidak ingin memberikannya kepada siapapun. Para kaisar menggelengkan kepala sambil tersenyum. Akan tetapi, saat mereka melihat kaisar iblis, mereka semua berhenti tersenyum, dan ekspresi mereka berubah serius. Lin Zan bercerita sedikit tentang kerjasamanya dengan kaisar iblis. Mata para kaisar berkedip-kedip. Kaisar iblis berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Hanya akan ada keuntungan jika kau bekerja sama denganku. Sang Ratu mendengus, begitukah? Saya harap Anda tidak sama seperti terakhir kali. Maksudmu terakhir kali, kan? Kaisar iblis meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit berbintang, sudah puluhan ribu tahun berlalu. Aku tidak ingat. Saya gagal terakhir kali, tetapi saya akan berhasil kali ini. Anak kecil, izinkan aku memperkenalkanmu. Dewa Alkohol menunjuk kedua sosok yang tidak dikenalnya dan berkata, Ini adalah kaisar darah besi, dan ini adalah kaisar langit berkobar. Salam, para senior. Lin Xuan menyapa. Kedua kaisar agung itu mengangguk. Jadi, kau Lin Woody. Kami pernah mendengar namamu. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Dia tidak menyangka Lin Zhan memiliki putra sebaik itu. Kedua kaisar agung itu tertawa. Para senior, kalian menyanjung saya. Ini bukan pertama kalinya Lin Xuan melihat kedua orang ini. Dia pernah melihat mereka sebelumnya. Saat itu, Lin Xuan telah menggunakan kekuatan sungai waktu untuk kembali ke 100 ribu tahun ke depan. Karena mereka semua sudah saling kenal, mereka masuk dan berkumpul bersama untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian, mereka bahkan mulai mengobrol satu sama lain tentang pengalaman mereka dalam berkultivasi. Lin Xuan telah belajar banyak dari Marsial Monarch. Hal ini membuatnya amat bahagia. Perlu diketahui bahwa pengalaman kultivasi setiap Marsial Monarch adalah rahasia. Jarang sekali rahasia itu bocor. Lin Xuan tiba-tiba menerima begitu banyak bimbingan. Pengembangannya di masa mendatang akan jauh lebih lancar. Untuk periode waktu berikutnya, Lin Xuan tinggal di kota kuno ini. Aura kota kuno itu memang luar biasa, sangat membantu kultivasinya. Meskipun kekuatan Lin Xuan saat ini kuat. Namun, dia belum menjadi Kaisar Agung. Dia sekarang sedang belajar bagaimana menjadi seorang Kaisar Agung. Selain itu, dia tidak hanya memiliki api ilahi, tetapi dia juga memiliki kiabadi. Siapa yang harus dia biarkan berhasil lebih dulu? Atau haruskah mereka menerobos bersama-sama? Lin Xuan telah bertanya pada para Kaisar Agung ini, dan mereka semua mengerutkan kening. Saran permaisuri kepada Lin Xuan adalah hanya membudidayakan satu di antaranya. Kaisar Agung lainnya juga mengangguk. Apakah tidak ada seorang pun yang berkultivasi pada saat yang sama? Dewa Alkohol berkata, Iya, tetapi mereka semua gagal atau tidak menjadi Kaisar Agung. Ada orang yang telah mengembangkan kedua kekuatan sebelumnya, tetapi setelah menjadi Kaisar Besar, yang satu menekan kekuatan lainnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin terus berkultivasi, itu akan sangat sulit. Selain itu, Anda harus membiarkan api ilahi dan kiabadi menerobos pada saat yang sama. Kalau begitu, aku harus memikirkannya dengan saksama. Bagaimanapun, menjadi Kaisar Agung adalah hal yang sangat penting. Lin Xuan harus berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan. Pada saat yang sama, dia juga punya banyak pertanyaan. Misalnya, para dewa alam ilahi. Seperti apa pertempuran saat itu? Ayahnya dan Kaisar Iblis begitu kuat. Mengapa mereka tidak bisa mengalahkan Raja Surgawi? Tuan Alkohol berkata sambil minum, kamu terlalu naif. Meskipun ayahmu Lin Zhan dan Kaisar Iblis kuat. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah Kaisar Agung. Mereka bukan dewa. Raja Surgawi memiliki makhluk abadi, dan lebih dari satu. Tentu saja, kami juga memiliki dewa di pihak kami. Namun, setelah pertempuran saat itu, rakyat kami mencari jalan keluar baru. Mereka pergi ke Tanah Kesepuluh yang misterius dan belum kembali. Apa itu Tanah Kesepuluh? Sosok dewa manakah yang ada di sana? Tuan Alkohol menghela nafas. Kau pasti mengenal dua di antara mereka. Salah satunya adalah Ye Tiandi. Yang satunya lagi juga ada hubungannya denganmu. Dia adalah Kaisar Agung Pemakan Langit. Ye Tiandi dan Kaisar Agung Pemakan Langit. Lin Xuan terkejut. Ye Tiandi merupakan kepala keluarga Ye. Kaisar Agung Pemakan Langit adalah pemilik Gucci Pemakan Langit. Kedua Kaisar Agung ini sangat terkenal. Lin Xuan telah mendengar tentang mereka sejak dia masih muda. Namun kemudian, energi spiritual langit dan bumi pulih, dan Raja Surgawi turun. Faktanya, Marsial Monarch dan Paragon yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tanah langit surga. Mereka terbangun dari tidur lama mereka. Namun, Kaisar Agung dari keluarga Ye tidak pernah muncul. Ada yang lain, seperti Kaisar Agung Pemakan Langit, yang merupakan tokoh terkenal. Lin Xuan selalu merasa bahwa orang-orang ini tidak mati. Dia hanya tidak menduga mereka begitu kuat. Selanjutnya mereka pergi ke tanah ke-10 yang misterius. Siapakah yang lebih kuat, mereka atau dewa abadi virtual? Lin Xuan bertanya. Dewa alkohol berkata, pada level mereka, mereka memiliki gelar yang disebut bumi abadi. Ini adalah tingkat yang dapat dicapai oleh orang yang mengolah tiga api ilahi atau ki abadi. Kaisar Agung biasa mengolah satu api ilahi atau ki abadi. Misalnya, ayahmu dan Kaisar Iblis keduanya membudidayakan dua tau. Akan tetapi, mereka masih kalah dengan dewa bumi. Hanya mereka yang mengolah tiga dapat disebut dewa bumi. Jadi begitulah adanya, tiga api suci atau ki abadi. Lin Xuan sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia juga memahami kekuatan ayahnya dan Kaisar Iblis. Ternyata mereka sudah membudidayakan dua. Tidak heran mereka bisa menantang lebih dari sepuluh Kaisar Agung sendirian. Kekuatan mereka telah lama melampaui Kaisar Agung biasa. Anak kecil, kamu tidak perlu cemas. Kamu memiliki kekuatan dua dari lima pedang di dunia. Restasimu di masa depan tidak terbatas. Mengenai tanah ke-10, aku dapat memberitahumu. Kami tidak punya banyak informasi. Kami hanya tahu bahwa hal itu sangat misterius. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa ia berada di sebuah planet. Itu adalah planet biru di langit berbintang di alam semesta. Namun, kami telah mencarinya berkali-kali, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Belum lagi kami, pihak lain telah mencarinya dengan panik selama puluhan ribu tahun. Mereka tetap tidak menemukan apapun. Oleh karena itu, mereka ingin Kaisar Surgawi Ye dan Kaisar Agung pemakan langit muncul. Mereka hanya bisa menunggu sampai mereka keluar dari tanah ke-10. Kali ini, Tuan Alkohol berkata banyak. Lin Suan mengetahui lebih banyak tentang situasi tersebut, dan dia sangat terkejut. Alam kultivasi, sembilan langit dan sepuluh bumi yang misterius. Semua rahasia ini menunggu untuk diungkapnya. 5.993 Pada bulan berikutnya, Lin Suan mulai berlatih di Istana Roh. Ketika dia tidak ada kegiatan apapun, dia akan memasuki dunia pedang. Dia merasakan perbedaan antara kedua tempat itu. Dia menyadari bahwa meskipun mereka berdua berada di Jiutian Sidi, kedua tempat itu memiliki aura yang berbeda. Dari penampakannya, setiap tempat misterius di sembilan langit dan sepuluh bumi memiliki kekuatan berbeda. Pada hari ini, Lin Zan, Kaisar Iblis, dan Permaisuri kembali dari luar dan mengumpulkan orang-orang. Mereka siap menyerang kota King Hulu. Kota King Hulu merupakan kota inti dari tanah langit Hulu. Itu jauh lebih penting dari kota kuno ini. Begitu mereka dapat memasuki kota King Atas, mereka akan mendapat pijakan kuat di tanah langit atas. Lin Zan pun sangat gembira saat mendengarnya. Ia bahkan ingin ikut dengan mereka. Namun, Kaisar Darah Besi mengerutkan kening dan berkata, Ada apa? Saya tidak melihat Xia Jiwyu. Ya, di mana dia? Sang Ratu juga mengerutkan kening. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan Xia Jiwyu. Di salah satu istana di kota kuno, Yue Yu duduk sendirian di sana. Penatua Xia, ada apa? Lin Zan mendekat dan bertanya. Yang lain juga ikut berjalan mendekat. Xia Jiwyu mendonga, raut wajahnya agak jelek. Lin Zan berkata, Apakah ini tentang keluargamu? Xia Jiwyu mengangguk. Ya, apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Keluarga Xia membawa Xingchen pergi. Ekspresi Lin Zan berubah. Xia Xingchen adalah cucu perempuan Xia Jiwyu. Lin Zan sangat akrab dengan Xia Jiwyu, lagi pula, dialah yang memberinya kuil itu. Lagi pula, dia telah banyak membantunya. Namun, Lin Zan tidak tahu tentang keluarga Xia Jiwyu. Mungkinkah klan Xia juga merupakan klan yang menakutkan? Xia Jiwyu adalah sosok legendaris di masa lalu. Dalam beberapa ribu tahun setelah mangkatnya Kaisar Agung, ia telah bangkit ke tingkat yang luar biasa. Dia hampir menerobos ke alam Kaisar Agung, tetapi kekuatan langit dan bumi tidak mengizinkannya. Penindasan Dao Surgawi menghalanginya untuk menerobos dan menjadi Kaisar Agung. Banyak sekali orang yang merasa kasihan terhadap pahlawan yang telah lewat masa jayanya. Namun, keberuntungan Xia Jiwyu tidaklah buruk. Pada saat-saat terakhir, kekuatan langit dan bumi berubah. Tanah Surgawi telah turun, dan orang-orang dari alam dewa telah kembali. Mereka telah membawanya ke Tanah Surgawi. Seolah-olah Xia Jiwyu telah terlahir kembali. Dia belum menjadi Marsial Monarch. Namun, dia sudah sangat dekat untuk mencapai level itu. Kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi Kaisar Beladiri. Itu hanya masalah waktu. Orang seperti itu seharusnya bersemangat, tetapi sekarang, wajahnya penuh kekhawatiran. Lin Suan bertanya, apakah keluarga Xia sangat kuat? Adik Xinchen, karena dia sudah ditangkap, kita bawa saja dia kembali. Raja Iblis berkata, nak, klan Xia benar-benar tidak biasa. Dapat dikatakan bahwa mereka bahkan lebih mengerikan daripada klan Kaisar Agung. Mereka bahkan lebih mengerikan daripada klan Kaisar Agung. Lin Suan tercengang, tidak mungkin. Mungkinkah keluarga Xia pernah memiliki Dewa Tanah? Lin Suan sekarang tahu bahwa ada Kaisar Agung yang kuat dan lemah. Kaisar Agung yang mengolah tiga api ilahi dan kiabadi disebut Dewa Tanah. Begitu orang seperti itu muncul, dia akan benar-benar abadi. Misalnya, Dewa-Dewa Virtual telah hidup selama jutaan tahun. Kaisar Agung biasa tidak akan mampu bertahan hidup di alam semesta luar setelah hidup selama 10 hingga 20 ribu tahun. Mereka akan menyegel diri mereka sendiri dan menjadi makhluk tertinggi dalam tidurnya. Atau mereka akan segera bergabung dengan alam paramita dan memasuki tanah abadi. Atau, seperti Kaisar Agung Darabesi dan yang lainnya, mereka akan duduk di sungai waktu dan kembali ke masa lalu untuk bersembunyi. Singkatnya, tanpa beberapa metode khusus, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Namun, Dewa Tanah berbeda. Bagi para Dewa Virtual, mereka tidak hanya hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka juga memiliki sekelompok Kaisar Agung di bawah mereka. Mereka adalah penguasa sejati. Lin Zhan berkata, tidak, keluarga siat tidak pernah memiliki Dewa Tanah. Namun, keluarga mereka sangat aneh. Mereka tinggal di Tanah Sembilan Neter, Sembilan Surga dan Sepuluh Negeri. Apa, ada penduduk asli di Sembilan Surga dan Sepuluh Tanah? Lin Xuan tercengang. Dia telah berada di Tanah Surgawi begitu lama. Selain Kaisar Agung dan makhluk tertinggi di luar, dia telah datang. Dia tidak menemukan makhluk hidup sama sekali. Tentu saja, beberapa mayat dan tulang yang patah tidak dihitung. Semua itu adalah eksistensi yang telah punah saat itu. Namun, tidak ada penduduk asli yang masih hidup. Sekarang, ayahnya memberitahu dia bahwa keluarga siat tinggal di Tanah Sembilan Neter. Itu juga salah satu dari Sembilan Surga dan Sepuluh Tanah. Seberapa mengerikan itu? Tidak heran si Ajiwyu begitu khawatir. Situasinya tidak seburuk itu. Si Ajiwyu menggelengkan kepalanya. Keluarga siat memang tinggal di Negeri Sembilan Neter. Namun, Tanah Sembilan Neter telah ditutup. Meski sudah hampir dibuka, momennya belum tiba. Dan keluarga siat memiliki cabang di luar Tanah Sembilan Neter. Kali ini, cabang keluarga sialah yang melakukannya. Tampaknya mereka berencana untuk membuka Tanah Sembilan Neter. Menghitung waktu, sudah waktunya. Tanah Sembilan Neter harus dibuka. Namun, kita harus menyerang King Cheng atas. Kesempatan ini sudah diperhitungkan. Jika kita melewatkannya, kita mungkin harus menunggu puluhan ribu tahun. Karena itu, biarkan Suan R menemanimu. Lin Zhan berkata dengan suara yang dalam. Lord Alkohol juga mengangguk. Benar, seharusnya tidak ada masalah dengan dua orang kecil yang menemanimu. Lin Gongzi, kalau begitu kami akan merepotkanmu. Si Ajiwyu tentu tahu tentang kekuatan Lin Suan. Meskipun dia belum menjadi Kaisar Agung, dia tetaplah Raja Sepuluh Mahkota. Yang lebih penting, dia bisa menggunakan kekuatan pedang naga besar dan rinegan. Kaisar Agung biasa bukanlah tandingan Lin Suan. Tetua Xia, jangan khawatir. Xing Cheng juga adikku. Aku akan menyelamatkannya. Setelah kita memasuki kota King Cheng atas, kita akan pergi ke Tanah Sembilan Neter. Karena mereka telah memutuskan, Lin Suan dan Xia Jiwyu mulai bersiap. Dalam waktu tiga hari, mereka menyesuaikan kondisi mereka ke puncak. Mereka juga membawa sumber daya yang mereka butuhkan. Lalu, mereka pergi. Mereka melambaikan tangan selama tinggal kepada Lin Zhan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya. Lin Suan dan Xia Jiwyu mengambil formasi teleportasi dan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di alam semesta yang luas. Ada pusaran hitam pekat di depan mereka. Itu adalah pintu masuk ke neraka. Keduanya terbang ke depan. Dalam perjalanan, Xia Jiwyu memberitahu Lin Suan tentang situasi cabang keluarga Xia. Meskipun cabang ini berada di luar Tanah Sembilan Neter, namun cabang ini juga sangat mengerikan. Dahulu ada Kaisar-Kaisar Agung. Sekarang, Kaisar-Kaisar Agung Kuno itu mungkin telah terbangun dari tidurnya. Jangan khawatir, Tetua Xia. Tidak akan ada masalah. Kata Lin Suan. Pada saat yang sama, ia teringat kata-kata ayahnya, Tuan Alkohol, dan yang lainnya. Dalam perjalanan ke neraka ini, selain keluarga Xia, ada kekuatan lain yang harus diwaspadainya. Yang pertama adalah Istana Dewa Kematian dari Istana Tertinggi, yang merupakan penguasa Neterward dan yang lainnya. Orang-orang ini memiliki kitab kehidupan dan kematian dan awalnya bergerak di neraka. Terlebih lagi, orang-orang ini ingin memasuki Tanah Sembilan Neter. Mereka ingin mendapatkan kekuatan dari Tanah Sembilan Neter. Ada pula kelompok masyarakat lainnya, yaitu Alam Paramita. Alam Paramita berada di Tanah Azure. Jika mereka gagal, mereka pasti akan mengubah arah dan menyerang Tanah Sembilan Neter. Oleh karena itu, jika sudah tiba saatnya, mereka akan bertemu dengan para ahli di Alam Paramita. Selain itu, Lin Suan hanya perlu berhati-hati terhadap para pembudidaya pengembara lainnya. Yang terpenting tetaplah Istana Agung dan Alam Paramita. Apakah dia akan bertemu orang-orang di Alam Paramita lagi? Ekspresi Lin Suan dingin. Saat mereka bertemu lagi, dia pasti akan membunuh Kaisar Agung lainnya. 5.994 Dua sosok terbang melintasi kehampaan. Mereka adalah Lin Suan dan Xia Jiuyu. Mata Lin Suan berkedip, misi kali ini tidak mudah. Meskipun sekarang dia kuat, Kaisar bela diri biasa tidak sebanding dengannya. Namun kali ini, ia harus berhadapan dengan Sembilan Neter. Terlebih lagi, kali ini ada dua misi. Yang pertama adalah menyelamatkan Xia Xingchen. Yang kedua adalah untuk membantu Xia Jiuyu menerobos dan menjadi Kaisar Agung. Karena Xia Jiuyu luar biasa, namanya tidak diberikan begitu saja. Itu memiliki arti khusus. Xia Jiuyu memiliki hubungan dengan Nine Neter. Fisik Xia Jiuyu juga memiliki hubungan dengan Nine Neter. Begitu pula dengan Lin Suan, ia mengetahui dari ayahnya bahwa itu adalah tubuh Sembilan Dunia Bawah yang legendaris. Dan itulah kunci untuk membuka Sembilan Neter. Tentu saja rahasia ini hanya diketahui oleh keluarga Xia, Lin San, dan orang-orang di alam dewa. Balai Agung dan masyarakat alam Paramita tidak mengetahuinya. Jika mereka tahu, mereka akan menjadi gila untuk merebut Xia Jiuyu. Meskipun kekuatan Xia Jiuyu saat ini kuat, itu tidak cukup untuk membuka Sembilan Neter. Dia harus menjadi Kaisar Agung. Dengan kata lain, kali ini, Xia Jiuyu harus menerobos neraka dan menjadi Kaisar Agung. Itu akan membutuhkan sumber daya yang cukup, dan semua ini terkait dengan keluarga Xia. Lin Suan berpikir, apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia sudah punya ide, dia akan pergi ke neraka tingkat 15 untuk menyelamatkan seseorang. Menurut Xia Jiuyu, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Xia selama bertahun-tahun. Saat itu, dia adalah anggota keluarga Xia. Namun kemudian, dia keluar dari neraka dan datang ke alam semestal luar. Ia memperlihatkan kehebatannya, menjadi suatu kekuatan baru yang patut diperhitungkan, menyapu semua sisi, mencapai suatu keadaan yang luar biasa kuatnya. Namun dia dibatasi oleh Dao Surgawi dan tidak bisa menjadi Kaisar Agung. Kemudian, dia bahkan kembali ke keluarga Xia untuk meminta bantuan. Tapi keluarga Xia tidak peduli. Pada saat itu, kepala keluarga Xia menemuinya secara pribadi. Dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan saat yang tepat. Kamu tidak harus menjadi Kaisar Agung. Tinggallah bersama keluarga dan kurung dirimu dalam tidur yang lelap. Jika waktunya tepat, kami akan membangunkanmu dan membiarkanmu menjadi Kaisar Agung. Faktanya, orang-orang dari klan Xia bahkan secara pribadi mengambil tindakan untuk menekan Xia Jiuyu. Saat itu, Xia Jiuyu sedang bersemangat dan sudah berada di puncak. Dia secara alami tidak mau dimanipulasi oleh orang lain dan menjadi boneka. Oleh karena itu, setelah pertempuran hebat, dia pergi dengan luka-luka. Keluarga Xia telah mencoba mengejar mereka, tetapi tidak berhasil. Kemudian, waktunya tidak tepat, sehingga keluarga Xia tidak dapat bersembunyi lagi. Masalah ini berangsur-angsur memudar. Sekarang saatnya hampir tiba, keluarga Xia harus bergerak. Mereka tidak segera mencari Xia Jiuyu. Sebaliknya, dia bertindak dan membawa pergi cucu perempuan Xia Jiuyu. Jelas, ini adalah peringatan bagi Xia Jiuyu. Tidak peduli apapun statusmu saat ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa budidayanya? Mereka semua harus patuh kembali ke keluarga masing-masing dan menundukkan kepala untuk meminta maaf. Dia benar-benar arogan dan mendominasi. Xia Jiuyu mengepalkan tangannya saat memikirkan ini. Namun, Lin Xuan berkata, jangan khawatir. Jika keluarga Xia berani menyakiti kakak Singchen, aku akan menghancurkan mereka. Saat ini, kamu tidak tahu banyak tentang klan Xia. Mari kita cari seseorang di neraka dan bertanya-tanya. Dia hanya akan mengambil tindakan setelah dia memahami situasinya. Setelah mendengar ini, Xia Jiuyu mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak gegabuh dalam masalah ini. Setelah tiba di neraka, Lin Xuan langsung menuju neraka tingkat ke-15. Itu karena dia mempunyai perjanjian dengan seseorang. Saat itu, saat dia bertarung melawan Wuraitpat, mata hitam itu telah memunculkan ilusi. Itu adalah jiwa di neraka, yang dikenal sebagai dewa hantu. Kekuatannya luar biasa. Saat itu, Lin Xuan memiliki perjanjian dengan dewa hantu. Ketika dia memperoleh rinegan di masa depan, dia akan pergi ke neraka tingkat ke-15 untuk menyelamatkan pihak lain. Sekarang, dia datang ke neraka lagi dan memperoleh rinegan. Jika dia menyelamatkan pihak lain, dia juga bisa bertanya tentang situasi keluarga Xia. Gunung Tulang Putih Ada sebuah gunung di neraka tingkat 15. Gunung itu sangat tinggi dan memiliki aura dingin. Ini adalah tulang-tulang para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ada manusia, binatang iblis, dan setan. Ada para ahli dari semua 10 ribu ras kuno. Pada saat ini, dua sosok mendarat. Mereka adalah Lin Suan dan Xia Jiuyu. Xia Jiuyu menatap Gunung Tulang Putih dan berseru, aura dingin yang mengerikan. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan berkata, Ya, ini auranya. Seharusnya ada di sini. Ayo kita buka Gunung Tulang Putih. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Meskipun Gunung Tulang Putih dingin, ada banyak orang di sekitarnya. Mereka semua adalah kultifator dengan aura dingin. Para seniman bela diri di alam neraka semuanya mengembangkan kekuatan hati. Oleh karena itu, Gunung Tulang Putih merupakan tanah suci untuk bercocok tanam. Belum lagi di sekitar Gunung Tulang Putih, bahkan di Gunung Tulang Putih, ada para ahli yang berkultifasi di sana, menyerap kekuatan hukum yang mengerikan. Pada saat ini, anak muda di sampingnya mendengar kata-kata Lin Suan dan langsung tertawa menghina. Dari mana orang desa ini datang? Buka Whitebound Mountain, tahukah kamu tempat seperti apa ini? Dengan kekuatanmu, sulit untuk mendaki gunung. Buka Gunung Tulang Putih. Aduh, saya jadi tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang berbicara tampak muda dan mengenakan pakaian mewah. Mereka dikelilingi oleh hukum-hukum Jalan Agung. Jelas, mereka adalah bagian dari identitas mereka. Bahkan, mereka memiliki beberapa binatang buas sebagai hewan peliharaan. Binatang-binatang iblis ini sangatlah kuat. Ketika yang lain melihat sekelompok anak muda ini, mereka segera menundukkan kepala dan memberi jalan. Dalam hati mereka, mereka takut pada orang-orang seperti itu. Mereka tidak bisa memprovokasi mereka. Lin Suan melirik orang-orang ini dan langsung mengabaikan mereka. Yang lain takut, tetapi dia tidak peduli. Di matanya, orang-orang ini tidak berbeda dengan semut. Begitu mereka membuatnya marah, dia bisa mencubit mereka sampai mati dengan rentangan tangannya. Melihat Lin Suan mengabaikan mereka, salah satu pemuda berbaju besi mengerutkan kening. Aku berbicara padamu. Tidak bisakah kau mendengarku? Menurut Anda apa Gunung Tulang Putih ini? Cepatlah dan akui kesalahanmu. Jika tidak, para ahli di Gunung Tulang Putih akan membunuhmu. Si Ajiwyu sedikit mengernyit. Beraninya seorang pemuda bersikap begitu lancang di depan mereka. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu muncul di keluarga Luo saat itu? Pada saat ini, seorang wanita berpakaian hijau menatap Lin Suan dan berkata, Oh, kamu pernah melihatku sebelumnya? Lin Suan juga terkejut. Apakah kamu ada hubungannya dengan keluarga Luo? Ketika dia datang ke penjara bumi untuk mencari prasasti langit tanpa kata, dia pergi ke keluarga Luo. Tidak. Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya. Aku baru saja melewati keluarga Luo. Kudengar ada seorang jenius di keluarga Luo yang merupakan murid Kaisar Ming. Kemudian aku selidiki dan ternyata dia hanya murid biasa saja, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Setelah mendengar ini, yang lain langsung tampak meremehkan. Jadi begitulah adanya. Dibandingkan dengan mereka, keluarga Luo berada ribuan mil jauhnya. Orang ini adalah teman keluarga Luo. Di hadapan mereka, dia hanyalah seekor semut. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Memikirkan hal ini, lelaki berbaju besi itu tampak semakin meremehkan. Beraninya beberapa semut mengabaikan mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Wanita berpakaian hijau itu juga berkata, cepatlah pergi. Gunung Tulang Putih bukanlah tempat yang bisa kau datangi. Manfaatkan fakta bahwa para ahli di gunung belum marah. Kalau tidak, aku takut kamu akan mati. Kamu benar-benar akan mati di sini. 5.995 Wanita berpakaian hijau tadi bernama Yin Fei Fei, dan pria sombong berbaju besi bernama Siang Yun. Dia berasal dari Klan Gajah Neraka. Klan Gajah Neraka juga merupakan klan besar di tingkat kelima belas neraka. Mereka dikenal karena kekuatan mereka yang luar biasa. Siang Yun terbiasa bersikap sombong. Sekarang setelah dia melihat Lin Suan dan Yin Fei, dia sangat tidak mengenal mereka. Selain itu, tidak ada guru yang bersama mereka. Setelah mendengar kata-kata Yin Fei Fei, dia merasa bahwa kedua orang ini hanyalah semut, jadi dia tidak menganggap mereka serius sama sekali. Adapun pemuda lainnya, mereka juga murid dari keluarga besar. Wajah mereka juga dipenuhi dengan kesombongan. Pada saat ini, Siang Yun berjalan keluar lagi dan berkata, hari ini, suasana hatiku sedang baik. Aku akan memberimu pelajaran. Gunung Tulang Putih ini bukanlah tempat di mana Anda bisa berlaku kejam. Di sini, bahkan seekor naga pun harus melingkar, dan bahkan seekor harimau pun harus berbaring. Belum lagi kamu, cepatlah pergi. Sambil berkata demikian, dia mencibir dan berbalik untuk pergi. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Orang ini terlalu sombong, ya, meskipun aku mengabaikannya. Dia mengabaikannya karena pihak lain tidak layak menjadi lawannya. Namun, pihak lain itu sangat provokatif. Dia hanya bisa memberi pelajaran pada pihak lain. mendengar dengusan dingin Lin Suan, orang-orang di depan juga berhenti. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, apa, kamu tidak yakin? Sayangnya, itu tidak berguna. Kamu terlalu lemah. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Itu tidak berguna bahkan jika kamu tidak yakin. Ini seperti Tuan Mudayun. Namun, para jenius teratas dari klan siang neraka bukanlah orang-orang yang dapat kau provokasi. Menurut mereka, Lin Suan dan yang lainnya pasti akan ketakutan setengah mati. Namun, Lin Suan berkata dengan dingin, aku tidak peduli apakah kamu gajah neraka atau macan neraka. Datanglah ke sini. Awalnya aku tidak ingin menyerang, tetapi kau sudah keterlaluan. Berlututlah di tanah, bersujud sepuluh kali, dan berikan aku tiga puluh tamparan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku akan melumpuhkanmu. Dia berkata, apa, berlutut dan bersujud. Orang-orang di seberang sana semua tercengang, mengira ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Siapakah mereka? Mereka semua adalah para jenius dari klan besar. Mereka agung dan perkasa dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Terutama Siang Yun, yang merupakan seorang jenius super dari klan Siang Neraka. Siapa yang berani memprovokasi dia? Selain itu, wanita-wanita lainnya pun ikut mencipir. Wanita berpakaian hijau, Yin Fei Fei, menghela nafas. Orang-orang ini mengira mereka masih dalam keluarga Luo. Di tempat ini, jika seseorang sombong tanpa kekuatan, mereka pasti akan mati. Namun, karena dia pernah bertemu Lin Suan sekali, dia ingin menasihati Lin Suan. Sebelum dia sempat berbicara, Siang Yun sudah marah. Dia mendengus dingin, apakah Anda berbicara dengan saya, Tuan Muda? Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Suasana hati Tuan Muda ini sudah hilang. Aku berencana untuk menangkapmu dan menyiksamu sampai mati. Setelah berkata demikian, dia melancarkan pukulan. Orang-orang di sekitarnya berseru. Seseorang mencibir, anak ini pasti sudah mati. Kekuatan Siang Yun sungguh mengerikan. Bahkan seorang bijak agung pun pasti akan mati. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar, dan senyum di wajah orang-orang itu lenyap. Mereka menyadari bahwa situasi di depan telah berubah. Berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Siang Yun mundur. Salah satu lengannya berlumuran darah. Dia jatuh ke tanah dan berteriak. Ah! Sial! Beraninya kau menyakitiku. Dia sungguh menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Siang Yun terluka. Ini tidak mungkin, kan? Mungkinkah anak ini seorang ahli? Semua orang melihat Lin Suan menunjuk jarinya. Seketika, lengan Siang Yun yang lain juga retak dan berubah menjadi kabut berdarah. Semua orang terkesiap. Kekuatan macam apa ini? Dia melambaikan jarinya dengan ringan dan melukai Siang Yun dengan serius. Mungkinkah dia seorang kaisar semu? Orang-orang ini gila. Bagaimanapun, kekuatan Siang Yun adalah salah satu yang terbaik di antara para orang bijak agung. Kecuali jika dia bertemu dengan seorang kuasa kaisar. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang kuasa kaisar muda seperti itu. Jari Lin Suan masih melambai. Salah satu kakinya patah, begitu pula yang lainnya. Semakin banyak tulang di tubuh Siang Yun yang patah. Masih belum mau bersujud. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka. Lin Suan menatap kepala pihak lain. Siang Yun ketakutan. Dia buru-buru berlutut di tanah dan berkata, jangan lakukan itu. Aku akan bersujud. Dia mulai bersujud. Suasana menjadi sunyi senyap. Hanya suara bersujud yang terdengar. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu Yin Fei Fei atau gadis surgawi dan tuan muda lainnya, mereka semua tercengang. Bahkan tubuh mereka mulai gemetar. Kau pasti mati. Keluarga Siang tidak akan memaafkanmu. Di antara mereka, seorang pria mengenakan jubah perang berseru. Begitu dia selesai berbicara, dia terpental karena sebuah tamparan. Seketika, tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan jiwanya terluka parah. Semua orang menyadari bahwa Lin Suan hanya mengalihkan pandangannya, dan hanya dengan satu tatapan saja, dia telah mengalahkan mereka hingga mencapai titik seperti itu. Orang ini terlalu menakutkan. Dia jelas seorang kaisar semu. Siapa lagi yang ingin menantang saya? Lin Suan berkata acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Para jenius di sisi lain begitu takut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, seorang wanita berambut putih berkata, meskipun kamu kuat dan memiliki basis kultifasi seorang kaisar semu, kamu masih sangat kuat. Namun, Anda masih mendapat masalah. Ras neraka memiliki lebih dari satu kaisar semu. Bahkan ada lebih banyak eksistensi yang mengerikan. Yang lain juga berkata, kami tidak sebanding denganmu, tapi keluarga di belakang kami bukanlah sesuatu yang dapat kau tantang. Keluarga kami memiliki banyak sekali ahli. Siang Yun tampaknya telah kembali sadar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kali ini kau menyakitiku. Ras neraka kita tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Para ahli di keluarga kami seratus kali lebih hebat darimu. Ah, benarkah? Apakah para ahli di keluargamu sangat berkuasa? Sekarang, aku akan menunjukkan kekuatanku dan melihat apakah mereka sekuat aku. Setelah mengatakan itu, Lin Suan melangkah maju. Dia menatap gunung tulang putih. Lalu dia berteriak dengan dingin. Sebuah pedang datang. Hukum yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di udara, membentuk pedang hukum, yang dipegang oleh Lin Suan. Lalu, dia menebas ke depan dengan pedangnya. Sial, apa yang ingin dilakukan anak ini? Ya Tuhan, dia ingin membelah gunung tulang putih. Apa dia gila? Gunung tulang putih sangat mengerikan. Itu adalah tanah suci untuk kultivasi. Dengan melakukan ini, dia membuat seluruh neraka menjadi musuhnya. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Di kejauhan, di gunung tulang putih, para ahli yang tengah berkultivasi juga membuka mata mereka satu demi satu. Mereka berteriak, siapa itu? Mengapa dia begitu ceroboh? Para ahli ini menyerang dengan marah. Sudah berakhir, anak ini pasti sudah mati. Siang Yun dan yang lainnya berpikir. Namun, Lin Suan tampak tenang. Di sampingnya, si Ajiu juga menghela nafas, bagaimana bisa orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa sebanding dengan Lin Suan? Pedang hukum di langit jatuh tanpa ampun. Merasakan aura pedang, para ahli itu tidak lagi berani bersikap sombong. Mereka ketakutan, tidak, larilah, ki pedang ini bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Ahli yang mana? Senior, kami salah. Beberapa orang ketakutan, dan beberapa lainnya sudah berlutut di tanah dan bersujud sebelum mereka sempat berlari. Pada saat berikutnya, mereka terpental oleh ki pedang. Ledakan. Cahaya pedang meledak, menyelimuti dunia. Gunung tulang putih di depan bergetar hebat. Lalu, di bawah tatapan terkejut semua orang, benda itu terbelah menjadi dua. Apa? Dia benar-benar membelah gunung tulang putih. Wanita berambut putih itu terkejut, pria berjubah perang tertegun, dan Siang Yun dan yang lainnya hampir pingsan. Adapun para ahli lainnya, mereka semua berlutut di tanah karena ketakutan. Senior, siapa kamu? Senior, mohon maaf atas kesalahan kami. Tanah suci kultifasi di mata mereka begitu mudah hancur di tangan pihak lain. Ini adalah kedatangan suatu eksistensi yang agung. 5.996. Namun, ekspresi beberapa kultifator berubah drastis. Huh, dia terlalu sombong. Tidak seorang pun diizinkan untuk berperilaku kejam di gunung tulang putih. Lelaki tua lainnya juga berkata, benar sekali. Legenda mengatakan bahwa banyak sekali makhluk mengerikan yang ditekan di bawah gunung tulang putih. Begitu orang-orang ini keluar, mereka akan menyapu dunia. Orang ini telah mengganggu keberadaan tertinggi gunung tulang putih. Dia pasti akan mati. Pada saat berikutnya, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya datang dari gunung tulang putih yang retak. Siapa yang membelah gunung tulang putih? Siapa yang mengganggu istirahat kita? Raungan gila yang tak terhitung jumlahnya datang, menyebabkan kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Beberapa orang tua tampak garang. Lihat, dia cari masalah. Dia pasti akan mati. Ledakan. Pada saat yang sama, monster besar muncul di gunung tulang putih. Raksasa ini sungguh mengerikan. Tubuhnya yang hitam pekat membawa kekuatan yang luar biasa dan niat membunuh yang mengerikan yang menyapu langit. Hukum-hukum di atasnya seakan-akan menembus dunia. Pada saat ini, jiwa semua orang bergetar. Apa itu tadi? Ini adalah eksistensi tertinggi di neraka. Semua orang menatap ke langit dan melihat sosok hitam itu mengembangkan sayapnya. Sayap hitam menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti sebagian langit. Cahaya di seluruh ruangan meredup dalam sekejap. Semua orang ketakutan setengah mati. Pada saat ini, Yin Fei Fei berkata, ini adalah aura suku elang kita. Mungkinkah dia salah satu dari orang kuat kita? Mendengar ini, wanita berambut putih, siang tian, dan yang lainnya semua menoleh untuk melihatnya. Apa yang kau katakan, suku yin anda punya orang sekuat itu? Tidak mungkin, aku belum pernah mendengar tentangnya. Tidak. Yin Fei Fei berkata, suku elang kita memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah leluhur suku elang kita. Namanya adalah Ying Wu Feng. Apa, Ying Wu Feng? Ketika mendengar hal itu, orang-orang di sekitarnya pun tercengang. Mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi itu adalah sosok dari ratusan ribu tahun yang lalu. Dia adalah eksistensi dalam mitos dan legenda. Menurut legenda, orang itu menghilang kemudian. Saat itu, dia adalah seorang ahli yang menyapu neraka. Setelah dia menghilang, banyak keluarga diam-diam menghela nafas lega. Mereka tidak menyangka dia akan muncul lagi. Selain itu, ia muncul di gunung tulang putih. Mungkinkah alasan mengapa dia menghilang saat itu adalah karena dia ditekan di bawah gunung tulang putih? Apa yang terjadi 700 ribu tahun lalu? Kekuatan macam apa yang bisa menekan Ying Wu Feng? Semua orang tercengang. Pada saat yang sama, Siang Fei tertawa gembira. Anak ini pasti sudah mati. Dia telah menyinggung senior Ying Wu Feng. Dia pasti sudah mati. Dia menatap Lin Xuan dengan puas. Nak, memangnya kenapa kalau kamu kuat? Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak sebanding dengan senior Ying Wu Feng. Para pakar di kejauhan pun berdiskusi dengan bersemangat. Namun, Yin Fei Fei berkata, Tuan muda, berlututlah dan bersujudlah kepada patriark keluarga ku. Aku akan memohon padamu, mungkin kau bisa hidup. Jika aku berlutut dan bersujud padanya, apakah dia sanggup menanggungnya? Lin Xuan berkata dengan nada menghina saat dia melihat sosok besar itu. Semua orang tercengang. Orang ini meremehkan Ying Wu Feng. Ya Tuhan, dari mana datangnya keberaniannya? Bahkan Yin Fei Fei pun geram. Kau tidak boleh menyinggung patriark kami. Kau akan mati karena bersikap keras kepala. Siapa itu? Gunung tulang putih itu terbelah. Di langit, suara dingin itu terdengar lagi. Xiang Yun menunjuk Lin Xuan dan berkata, Senior, itu dia. Dialah yang membelah gunung tulang putih itu. Senior, kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja dia. Anak ini pantas mati. Ya, ini aku. Lin Xuan berkata dengan ringan. Dia tidak panik sama sekali. Di langit, sosok besar itu menundukkan kepalanya dan menatap semua makhluk hidup. Seolah-olah sedang melihat semut. Akan tetapi, saat melihat Lin Xuan, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Pada saat berikutnya, sosok besar itu membungku dalam-dalam kepada Lin Xuan. Salam, Tuan Muda. Apa yang sedang terjadi? Xiang Yun tercengang. Wanita berambut putih dan yang lainnya gemetar ketakutan. Bahkan Yin Fei Fei pun tercengang. Patriar keluarga mereka dari 700 ribu tahun yang lalu sedang membungku kepada seorang pemuda. Para pakar di kejauhan berteriak gila, mustahil. Mataku sedang mempermainkan aku. Sial, aku tidak bermimpi, kan? Bukankah Ying Wu Feng dikatakan sombong dan tidak terkendali? Mengapa dia tunduk pada seorang pria muda? Siapakah sebenarnya pemuda ini? Bahkan Xia Jiuyu pun terkejut, dia bisa merasakan kengerian sosok besar di depannya. Namun dia tidak menyangka Lin Xuan akan bersikap begitu sopan. Apa yang terjadi antara mereka berdua? Apakah ini orang yang ingin diselamatkan Lin Xuan? Dia memang sangat kuat. Menatap ke depan, Lin Xuan berkata ringan, aku tidak terlambat, kan? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Aku sudah sangat bersyukur kamu bisa datang. Suara Ying Wu Feng penuh dengan kegembiraan. Meskipun mereka berdua sudah membuat kesepakatan sebelumnya, jadi kenapa kalau pihak lain tidak datang? Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lainnya. Senior, tolong ampuni nyawaku. Siang Yun begitu ketakutan sehingga dia buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Bahkan Ying Wu Feng yang menakutkan pun telah tunduk. Bagaimana mungkin dia masih bersikap sombong? Wanita berambut putih, pria berjubah perang, dan yang lainnya juga pucat pasti ketakutan. Ying Wu Feng menundukkan kepalanya dan berkata sambil mengerutkan kening, Ying Wu Feng, apa yang terjadi? Beraninya kau menyinggung Lin Gong si? Kamu mau mati? Aura mengerikan turun. Siang Yun dan yang lainnya menjadi gila dan hampir putus asa. Pada saat ini, Ying Wu Feng juga berlutut dan berkata, Salam, leluhur. Ying Wu Feng berkata, Aku merasakan garis keturunan keluargaku di dalam dirimu. Apakah kamu dari suku elang? Itu benar. Ying Wu Feng mengangguk. Pada saat yang sama, dia menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Mendengar ini, Ying Wu Feng mendengus dingin, siapapun yang berani menyinggung Lin Gong si pasti akan mati. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan semburan aura langsung mencabik-cabik Siang Yun. Orang-orang di sekitarnya tercengang, seorang jenius teratas dari keluarga Siang meninggal begitu saja. Ying Wu Feng mendengus, Apa yang bisa dilakukan suku gajah neraka kepadaku? Saat aku keluar, jika dia berani bersikap sombong, aku akan menghancurkan suku gajah neraka miliknya. Suara keras terdengar. Pada saat yang sama, dia melebarkan sayapnya dan ingin pergi. Namun, ada rantai besar di bawahnya yang menguncinya. Dia disegel. Legenda itu benar. Ying Wu Feng telah disegel. Mungkinkah dia bisa pergi? Seseorang menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Dia tidak pergi selama 700 ribu tahun. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Tolong selamatkan aku, Tuan Muda, aku pasti akan membalas budimu. Ying Wu Feng berkata dengan bersemangat. Lin Suan menganggup, ingat apa yang kamu katakan. Aku punya sesuatu yang perlu kamu lakukan. Tuan Muda, silakan saja. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Ying Wu Feng telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Rantai ini bukan rantai biasa. Pedang tidak dapat melukai mereka, dan hukum tidak dapat menghancurkan mereka. Hanya kekuatan enam jalan reinkarnasi yang bisa membantunya pergi. Dan Lin Suan adalah harapannya. Lin Suan berjalan mendekat. Dia berkata kepada Yin Fei Fei dan yang lainnya, Pergilah. Kalian tidak akan sanggup menahan kekuatan yang akan datang. Ying Wu Feng juga berteriak, Mereka yang tidak ada hubungannya dengan ini, keluar dari sini. Fei Fei dan yang lainnya segera pergi. Para penguasa kuat lainnya masih ingin menonton, tetapi di saat berikutnya, mereka lari ketakutan. Karena Lin Suan telah membuka rinegan, kekuatan Transcendent meletus, dan jiwa semua orang tampaknya tersedot ke dalamnya. Mereka melarikan diri dengan panik. Hanya Xia Jiuyu yang masih berdiri di sana. Xia Jiuyu juga terkejut, mengerikan sekali. Ini rinegan yang lengkap, kan? Kekuatan enam jalan reinkarnasi memang kuat. Rinegan Lin Suan telah meletus. Enam jalan reinkarnasi berubah menjadi sebuah dunia. Itu menyelimuti Ying Wu Feng. 5.997 Aura enam jalan reinkarnasi muncul di depannya. Itu sangat menakutkan. Seolah-olah ingin menghancurkan seluruh dunia. Orang-orang di sekitarnya semua ketakutan. Apakah ini kekuatan pemuda itu? Terutama Yin Fei Fei dan yang lainnya, wajah mereka pucat. Sekarang setelah mereka memikirkannya, kematian Xiang Yun bukanlah hal yang tidak adil. Bahkan jika Ying Wu Feng tidak bergerak, pemuda ini sendiri sudah cukup untuk membunuh Xiang Fei seratus kali. Bahkan jika semuanya digabung, mereka mungkin tidak akan mampu menahan salah satu jarinya. Siapa sebenarnya pemuda ini? Antara langit dan bumi terdengar suara gemuruh, dan cahaya enam jalan reinkarnasi menghilang. Pada saat berikutnya, bayangan hitam membubung ke langit, melebarkan sayapnya dan menyapu dunia seperti awan gelap. Pada saat yang sama, terdengarlah suara gemuruh. Saya akhirnya keluar, hahaha. Suaranya menghancurkan langit dan bumi. Detik berikutnya, raksasa itu menghilang dan berubah menjadi seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Lelaki ini tinggi dan berwajah tegas. Matanya dingin dan tajam seperti pisau. Dia turun bagaikan penguasa yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, dia membungkuk pada Lin Xuan lagi. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya, Yin Wu Feng, sangat berterima kasih. Tidak apa-apa, bagi saya itu mudah saja. Ngomong-ngomong, saya harus meminta Anda melakukan sesuatu untuk saya. Apa itu? Tolong beritahu saya, Tuan Muda. Kata Ying Wu Feng. Dia sangat terkejut. Pihak lain jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia melihatnya. Enam jalan reinkarnasi terlalu sempurna. Pihak lain telah memadatkan rinegan yang lengkap. Masa depan orang seperti itu tidak terbatas. Dia bahkan mungkin mencapai level Earth Immortal. Karena itu, tentu saja dia tidak berani bersikap lancang. Dua hal. Pertama, bantu saya menyelidiki situasi keluarga sia. Semakin rincin, semakin baik. Kedua, aku butuh sumber daya. Aku butuh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk menjadikan Raja Sepuluh Mahkota menjadi Kaisar Agung. Apakah Tuan Muda akan berhasil dan menjadi Dewa Bumi? Yin Wu Feng terkejut. Raja Sepuluh Mahkota sudah sangat menakutkan. Jika dia menjadi Kaisar Agung, kekuatannya akan meningkat pesat. Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bukan dia yang menjadi Kaisar Agung, tetapi Xia Jiu Yu. Tentu saja, dia tidak memberitahu Yin Wu Feng. Namun, Yin Wu Feng mengerutkan kening. Keluarga Xia. Meskipun dia telah disegel selama 700 ribu tahun. Dia juga tahu betapa mengerikannya keluarga Xia. Apakah ada masalah? Lin Xuan bertanya. Sejujurnya, Tuan Muda, kedua hal ini sulit. Pertama, mari kita bicarakan tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi Marsial Emperor. Dalam keadaan normal, hanya satu orang yang bisa menjadi Kaisar Agung dalam satu era, artinya setiap 10 ribu tahun. Semua sumber daya yang diserapnya adalah esensi alam semesta. Setelah ia menjadi Kaisar Agung, tidak ada orang lain yang bisa menjadi Kaisar Agung dalam 10 ribu tahun. Tentu saja, sekarang situasinya berbeda. Sekarang setelah bumi abadi turun, sembilan surga sepuluh bumi muncul. Oleh karena itu, peluangnya untuk menjadi Kaisar Agung menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi daripada sebelumnya. Namun, tidak mudah untuk menjadi Kaisar Agung. Saya hanya dapat berkata bahwa saya telah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan sebanyak yang saya bisa, tetapi saya tidak yakin berapa banyak yang dapat saya kumpulkan pada akhirnya. Tidak ada salahnya dalam hal itu. Lin Suan mengangguk. Sebelum dia datang ke sini, beberapa Marsial Monarch telah memberitahunya rincian pencapaian Marsial Monarch Rilem. Bukan hanya dia, Xia Jiu Yu juga tahu hal ini, jadi mereka tidak khawatir. Selama waktunya tepat, kekuatan seluruh dunia di alam semesta akan mengalir ke tubuh orang yang telah menjadi Kaisar Beladiri. Apa yang ingin dilakukan Lin Suan adalah mengumpulkan kekuatan agar Xia Jiu Yu bisa mencapai waktu itu. Di seberangnya, Ying Wu Feng berkata, Adapun keluarga Xia, mereka sangat menakutkan. Mereka tidak berada di neraka tingkat ke-15, melainkan tingkat ke-16. Dia misteri bagi kami. Saya tidak bisa menjamin berapa banyak informasi yang bisa saya kumpulkan. Melihat pihak lain, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Lin Suan berkata, Apalagi? Katakan saja. Ying Wu Feng mengangguk, Tuan muda, saya tidak tahu. Apa gunanya Anda mencari informasi tentang keluarga Xia? Akan tetapi, aku tetap ingin mengatakan bahwa sebaiknya kamu jangan bermusuhan dengan keluarga Xia. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir tentang ini. Ini urusanku dan keluarga Xia. Ketika saatnya tiba, Anda tidak perlu peduli atau membantu. Cepatlah dan lakukanlah. Aku tahu. Ying Wu Feng mengangguk, ikut aku kembali ke keluarga dulu. Oke. Lin Suan dan Xia Jiu Yu mengikutinya. Keduanya terbang ke udara. Tunggu, leluhur, aku juga mau pulang. Pada saat ini, Yin Fei Fei juga terbang dari belakang. Katanya, selama 10 ribu tahun terakhir, telah terjadi beberapa perubahan dalam keluarga. Keadaannya tidak seperti dulu lagi. Aku akan membawamu ke sana. Tempat di mana klan elang berada memang telah berubah sejak 700 ribu tahun yang lalu. Hal ini membuat Ying Wu Feng mengerutkan kening, apa yang terjadi? Tempat aslinya lebih baik. Yin Fei Fei berkata, meskipun klan elang kami berada di tingkat keempat atau kelima, kami juga merupakan keluarga teratas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kami lebih lemah dibandingkan beberapa keluarga lainnya. Sekarang, keluarga yang paling kuat adalah klan Neter. Selain itu, klan Ular berkepala 9 dan klan Aldeville juga sangat kuat. Peringkat kami sangat rendah di antara keluarga-keluarga teratas. Orang-orang itu benar-benar tidak berguna. Setelah aku pergi, tidak ada satu orang pun yang kuat muncul. Ying Wu Feng merasa jengkel. Yin Fei Fei berkata, tidak juga. Sekelompok Master Top juga muncul di keluarga kami. Namun, keluarga lain memiliki lebih banyak. Namun, situasinya telah berubah sekarang. Leluhur, kau telah kembali. Kekuatan keluarga kita akan berubah secara drastis. Jangan khawatir, aku akan membiarkan klan elang berdiri di puncak lagi. Ying Wu Feng mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di klan elang. Ketika berita itu dikirim kembali, orang-orang suku elang semuanya tercengang. Awalnya mereka tidak percaya, lelucon macam apa ini. Ying Wu Feng berasal dari 700 ribu tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Namun, ketika mereka melihat Yin Wu Feng, mereka semua tercengang. Itu benar-benar leluhur. Astaga, potret leluhur itu persis sama dengan yang tergantung di aula leluhur. Mustahil, kecuali dia memperlihatkan wujud aslinya. Ying Wu Feng mendengus, binatang bodoh, apakah kau meragukanku? Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu. Ia terbang ke udara dan berubah menjadi seekor elang hitam yang menakutkan. Ia melebarkan sayapnya dan aura yang menakutkan pun menyebar. Pada saat ini, semua anggota klan elang berlutut dengan gembira. Itu adalah leluhur, itu benar-benar leluhur. Salam, leluhur. Mereka berlutut di tanah. Di aula yang jauh, seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia adalah kepala keluarga klan elang saat ini dan sangat kuat. Dia adalah sosok yang sangat menakutkan di antara Raja Sembilan Mahkota. Konon, dia hampir menjadi kaisar agung. Selain dia, ada juga beberapa tetua tertinggi dan tetua inti. Mereka semua bergegas datang. Melihat Ying Wu Feng di langit, mereka pun membungkuk dalam-dalam. Salam, leluhur. Mem, kekuatanmu tidak buruk. Melihat kekuatan kepala klan-klan elang, Ying Wu Feng menganggupkan kepalanya tanda puas. Kemudian, dia mendarat di samping Lin Xuan dan berkata, ini Lin Gongsi, dermawanku. Datanglah dan sapa dia. Ini adalah penatuasia, teman Lin Gongsi. Terima kasih, Lin Gongsi. Beberapa murid yang lebih mudah membungkuk satu demi satu. Adapun para tetua tertinggi, ketua klan dan yang lain, mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Lelucon macam apa ini, membungkuk kepada seorang pemuda. Ying Wu Feng mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Apa? Apakah kamu jadi semakin tidak terkendali selama bertahun-tahun aku pergi? Apakah kamu tidak akan tunduk pada dermawanku? Dia memancarkan aura yang menakutkan. Xia Jiuyu tidak berekspresi. Lin Xuan menyipitkan matanya dan berkata, lupakan saja, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku perintahkan. Lin Xuan tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang datang ke neraka, tetapi juga kuil paragon. Dia tidak ingin terlalu mencolok. Lagi pula, dia tidak ingin menarik musuh-musuhnya saat ini. Setidaknya, dia harus menyelamatkan Xia Xingchen terlebih dahulu. 5.998. Dia menolak untuk menyapa orang-orang keluarganya. Ying Wu Feng juga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kalian benar-benar kehilangan kesempatan besar. Jika Anda dapat menarik perhatian Lin Gongzi dan mengikutinya, Anda akan memperoleh manfaat besar dalam hidup Anda. Mengikutinya, hanya karena pemuda ini. Para ahli dari suku elang tampak meremehkan. Lin Xuan juga menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak perlu. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikutiku. Baiklah, aku lelah. Tidak memenuhi syarat. Kali ini, para jenius muda dari suku elang juga marah. Orang ini terlalu sombong. Klan elang mereka adalah salah satu klan teratas di sini. Hanya beberapa klan yang mampu melawan mereka. Hanya sedikit orang yang mampu mengalahkan mereka, dan sisanya harus tunduk kepada mereka. Namun sekarang, dia mengatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Siapakah anak ini menurutnya? Seorang kaisar agung. Huh, bagaimana itu mungkin? Teman-teman, bawa tuan muda ini beristirahat. Kata pemimpin suku elang. Seketika dua pemuda berjalan mendekat dan berkata, ikutlah denganku. Sikap mereka sungguh dingin. Dia mengatur agar Lin Suan dan Xia Jiu Yu tinggal di aula terpencil. Para pemuda itu lalu pergi. Setelah mereka keluar, mereka berkata, Huh, apa yang bisa dibanggakan? Apa yang dapat dilakukan seorang jenius muda, tidak peduli seberapa hebatnya dia. Benar, dia benar-benar merasa dirinya adalah kaisar agung. Beraninya dia mengatakan bahwa kita tidak memenuhi syarat. Saya pikir leluhur agung telah ditipu olehnya. Kita harus membiarkan para tetua membujuk leluhur agung. Anak ini jelas pembohong. Mereka kembali dan melaporkan berita itu kepada para tetua. Para tetua juga mengerutkan kening. Mereka berkata, Jangan khawatir, kami akan memberitahu leluhur agung saat kami bertemu nanti. Di aula megah lainnya, sekelompok tetua dan ahli, serta pemimpin klan, semuanya berdiri di sana. Di depan mereka adalah Ying Wu Feng. Pada saat ini, para tetua juga bertanya kepada Ying Wu Feng tentang situasi selama bertahun-tahun. Pada saat ini, seorang tetua berkata, Leluhur agung, pemuda yang Anda bawa benar-benar terlalu sombong. Dia malah mengatakan bahwa kami tidak memenuhi syarat. Benar sekali. Siapa dia? Apakah dia sangat kuat? Mengapa kita takut padanya? Mungkinkah klan kita tidak dapat mengalahkannya? Pada saat ini, kepala suku elang juga berbicara. Dia berkata, Aku juga tidak menyukai pemuda ini. Jika Leluhur tua benar-benar berhutang budi padanya, kami akan memberinya sejumlah harta alam dan kemudian membiarkannya pergi. Mari kita tidak berinteraksi satu sama lain lagi. Benar juga, suruh bocah nakal ini pergi secepatnya. Orang-orang di sekitarnya pun berdiskusi dengan bersemangat. Ying Wu Feng menghela nafas saat melihat ini. Ia melambaikan tangannya dan membentuk formasi mantra untuk menutupi seluruh aula. Lalu dia berkata, Apakah kalian semua berpikiran sama? Dia menatap ke arah tetua tertinggi. Para tetua agung lainnya mengangguk tanda setuju. Ying Wu Feng berkata, Kalian semua terlalu bodoh. Beruntung kalian tidak menunjukkannya. Jika tidak, bukan saja manfaatnya akan hilang, bahkan bisa jadi menyebabkan hancurnya klan. Anak nakal itu. Para tetua di sekitarnya dipenuhi dengan rasa jijik. Pemimpin klan elang juga berkata, Leluhur, beritahu kami, siapa dia? Aku belum pernah mendengar ada pemuda yang begitu berkuasa. Apakah anda benar-benar belum pernah mendengarnya? Klan itu benar-benar telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tidakkah kau tahu? Belum lama ini, terjadi pertempuran besar di tanah para dewa. Seorang pemuda membunuh seorang kaisar agung. Apa, membunuh seorang kaisar agung? Itu mustahil, kan? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Bahkan ekspresi para tetua tertinggi berubah drastis. Adapun pemimpin klan-klan elang, dia menghirup udara dingin. Dia tampaknya memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak yakin. Salah seorang tetua berkata, itu tidak mungkin, kan? Kaisar yang agung merupakan yang terkuat pada suatu zaman. Meskipun banyak kaisar besar yang telah terbangun, jauh lebih banyak dari sebelumnya, mereka tidak akan mati begitu saja. Benar sekali, kaisar-kaisar besar begitu kuat sehingga setetes darah mereka dapat menghancurkan 10 ribu dunia. Bagaimana mereka bisa mati begitu mudah? Belum lagi, mereka dibunuh oleh seorang pemuda. Apakah pemuda itu memiliki tiga kepala dan enam lengan? Mereka semua tahu tentang Marsial Monarch. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun reputasi mereka. Pada setiap era, seorang kaisar agung akan turun untuk memerintah alam semesta dan berkuasa sepanjang saman. Akan tetapi, bagi anak-anak muda lainnya yang terpilih dari neraka, hal itu belum tentu terjadi. Belum lagi mereka berada di tingkat neraka ke-15. Mungkin mereka lebih peduli pada tingkat bawah dan alam sembilan ketenangan. Ada beberapa jenius muda lainnya di aula besar. Mereka adalah harapan masa depan klan. Salah seorang jenius berkata, Yang mulia leluhur, apakah Anda mengatakan bahwa pemuda yang membunuh kaisar agung adalah anak yang sama dari hari ini? Begitu kata-kata itu diucapkan, yang lainnya juga membelalakan mata mereka dan menatap Ying Wu Feng. Ying Wu Feng berkata, Tentu saja dia. Kalau tidak, mengapa aku harus begitu menghormatinya? Kalian bahkan tidak sebanding denganku, seorang pria tersegel. Ying Wu Feng sangat marah. Meskipun dia disegel, dia masih bisa bergerak sedikit. Misalnya, ia bisa dipanggil oleh orang lain, atau berdagang dengan ahli lain di Skeleton Mountain untuk mendapatkan informasi, dan seterusnya. Oleh karena itu, Ying Wu Feng tahu tentang peristiwa besar yang terjadi di luar. Tetapi tidak banyak orang di klan itu yang tampaknya mengetahui hal itu. Itu tidak mungkin, kan? Pemuda itu kelihatannya seumuran denganku. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Benar, dia membunuh seorang kaisar agung. Mungkinkah dia juga seorang kaisar agung? Kaisar muda yang agung seperti itu, dari era manakah dia berasal? Mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Bahkan sekarang, mereka masih tidak dapat mempercayainya. Seorang tetua yang dihormati berkata, jika Anda mengatakan dia mengalahkan seorang kaisar agung, itu masih mungkin. Bagaimanapun, ada kaisar agung yang kuat dan lemah. Namun, sangat sulit untuk membunuh seorang kaisar agung. Kekuatannya harus lebih dari sepuluh kali lipat. Baru pada saat itulah dia dapat membunuh seorang kaisar agung. Bagaimanapun, metode seorang kaisar agung terlalu kuat. Bahkan setitik jiwanya bisa lolos dan terlahir kembali. Bagaimana dia bisa mati? Ying Wu Feng mendengus, bodoh. Dia tidak hanya membunuh satu kaisar agung. Dia sudah membunuh beberapa kaisar agung. Dia bahkan mengalahkan beberapa marsial monark sendirian di surga tinggi. Apakah kamu tidak tahu tentang itu? Kata Qin Nan. Dia telah membunuh lebih dari satu kaisar agung. Dia telah mengalahkan beberapa kaisar besar. Dia tersenyum bangga. Peristiwa ini bagaikan guntur yang tiba-tiba menggelegar dan menyambar hati orang-orang ini. Mereka semua tercengang. Bagaimana ini mungkin? Kali ini para elit suku elang semuanya menjadi gila. Anak yang mereka anggap sombong ternyata punya kekuatan seperti itu. Siapa dia? Ying Wu Feng berkata, saat kau melihatnya, sebaiknya kau perlakukan dia dengan rasa hormat yang sama seperti kau memperlakukanku. Jika tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Aku lelah. Ying Wu Feng melambaikan tangannya. Semua orang membungkuk dan pergi. Setelah meninggalkan Ola, mereka masih tidak dapat mempercayainya. Beberapa tetua memandang pemimpin itu dan berkata, pemimpin, apakah benar-benar ada pemuda yang begitu kuat? Sang pemimpin menarik nafas dalam-dalam. Ada satu, tapi apakah anak ini? Aku tidak tahu. Sebuah nama muncul dalam pikiran sang pemimpin. Nama ini terlalu terkenal, tapi apakah dia akan datang ke sini? Adapun para jenius muda lainnya, mereka tidak mempercayainya. Beberapa jenius berkumpul di sekitar seorang pria tampan. Mereka berkata, Saudara Ying Li, apakah yang dikatakan leluhur itu benar? Orang itu sangat kuat. Ying Li adalah jenius nomor satu dari suku elang. Ketika dia mendengar ini, bibirnya melengkung, leluhur itu telah disegel selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa tahu tentang dunia luar? Karena itu, dia yakin bahwa dirinya telah tertipu. 5.999 Kebetulan dalam dua hari ini akan ada pertemuan generasi muda. Pada saat itu, kami akan mengundang anak ini untuk bertanding dengannya. Apakah dia punya kekuatan atau tidak? Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Kalau dia memang punya kemampuan, ya sudah. Kalau tidak, biarlah dia mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Sudut mulut Ying Li melengkung membentuk senyuman. Yang lain juga tersenyum. Ya, benar, ayo kita lakukan itu. Di sisi lain, Lin Xuan mengirim transmisi suara ke Ying Wu Feng, memintanya untuk segera bertanya tentang keluarga Xia. Selain itu, mulailah mempersiapkan dan mengumpulkan sumber daya. Ia juga meminta agar diberikan peta neraka tingkat 15 dan persebaran kekuatan keluarga. Wu Feng bergegas pergi mengambil peta dan segera menyerahkannya kepada Lin Xuan. Sedangkan untuk dua hal lainnya, Ying Wu Feng sudah menemui Sang Patriark dan tiga tetua agung. Ketika Sang Patriark mendengar tentang keluarga Xia, ekspresinya berubah. Leluhur, kau tahu bahwa keluarga Xia bukanlah eksistensi yang bisa kita provokasi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya tidak ingin memprovokasi mereka. Saya hanya perlu mengumpulkan informasi tentang mereka selama 10 ribu tahun terakhir. Juga, buatlah inventarisasi sumber daya keluarga kita dan perkiraan jumlah sumber daya sekte dan keluarga lain. Berikan saya laporan. Saya mengerti. Patriark itu mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ying Wu Feng. Di sisi lain, setelah Lin Xuan menerima peta, dia membukanya dan melihatnya. Selain keluarga Eagle, ada beberapa keluarga lain. Mereka semua adalah keluarga papan atas. Mereka hampir menguasai sebagian besar sumber daya di neraka tingkat ke-15. Misalnya, keluarga Hydra, keluarga Chifeng, keluarga Moro, dan keluarga Serene Bambu. Di antara mereka, yang terkuat adalah keluarga Serene. Meskipun keluarga Eagle juga kuat, mereka berada di posisi terbawah sekte-sekte ini. Keluarga Serene. Lin Xuan menyipitkan matanya. Ini adalah keluarga nomor satu. Jika dia menekannya dan menaklukkan keluarga lainnya, dia akan mampu mengumpulkan sejumlah sumber daya. Sumber daya ini, bersama dengan sebagian kekuatan di dunia pedang, akan diberikan kepada Xia Jiuyu. Biarkan Xia Jiuyu mencapai titik kritis. Begitu dia mencapai titik kritis menjadi kaisar, tidak perlu lagi peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dia bisa membiarkan Xia Jiuyu pergi ke alam semesta dan menyerap kekuatan dari berbagai dunia. Dia akan datang ke alam semesta dan menjadi seorang kaisar. Dampak seperti apa yang akan diberikan Xia Jiuyu jika ia menjadi kaisar pertama? Lin Xuan tidak tahu. Mungkin tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bisa menjadi kaisar agung kedua. Mungkin karena kedatangan tanah surgawi, seseorang dapat menerobos dan menjadi kaisar agung kedua. Namun, Lin Xuan tidak khawatir. Ini karena Lin Xuan memiliki tanah kuno. Dia bisa mencapai alam kaisar bela diri di tanah kuno. Lebih jauh lagi, di setiap tempat di sembilan langit dan sepuluh bumi, seseorang dapat mencapai alam raja bela diri. Bahkan, ada kemungkinan lebih dari satu orang bisa menjadi kaisar bela diri. Jika tidak, para mita tidak akan mampu menyerap begitu banyak kaisar agung. Lin Xuan memiliki tanah kuno. Oleh karena itu, di masa depan, jika King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya ingin menjadi raja bela diri, mereka dapat datang ke tanah kuno miliknya. Selain itu, Lin Xuan dan yang lainnya juga menyerang tanah surga. Begitu mereka merebut kota Sangking. Yang lainnya bahkan bisa menjadi kaisar bela diri di tanah biru. Butuh waktu untuk mengumpulkan informasi. Lin Xuan bersiap untuk berjalan-jalan. Xia Jiu Yu, di sisi lain, tetap tinggal di aula. Dia perlu menenangkan dirinya. Ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dia tidak boleh membuat kesalahan. Pada hari ini, beberapa orang jenius dari suku Elang datang dan mengundang Lin Xuan untuk menghadiri pertemuan kecil. Saudara Lin, Anda juga seorang jenius muda. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Baiklah. Lin Xuan mengangguk. Lagi pula, dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Silakan. Beberapa dari mereka mengundang Lin Xuan pergi. Melihat punggung yang lain, sudut mulut mereka melengkung membentuk senyum. Nak, kau akan segera tahu bahwa pertemuan ini tidak akan semudah itu. Lotus Platform adalah tempat yang sangat terkenal di neraka tingkat ke-15. Ada pavilion dan aula di seluruh Platform Lotus. Segala jenis jenius, pakar, dan peri dapat dilihat di mana-mana. Salah satu di antaranya dapat menggemparkan suatu wilayah. Platform Lotus dikelilingi oleh air hitam. Ahli biasa akan langsung berubah menjadi tulang jika mereka memasuki air hitam. Hanya kapal perang yang terbuat dari logam khusus yang bisa bertahan hidup. Pada saat ini, sebuah kapal perang terbang menuju Platform Lotus. Ada beberapa orang berdiri di atas kapal perang itu. Pemimpinnya adalah Ying Li. Ying Li berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kemanapun dia pergi, banyak orang menyambutnya. Salam, Pangeran Ying Li. Ini adalah jenius nomor satu dari suku elang. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan Anda hari ini. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bibir Ying Li melengkung, matanya dipenuhi dengan kesombongan. Inilah jati diri sebenarnya yang seharusnya ia miliki. Dia tidak percaya bahwa ada pemuda yang lebih berkuasa daripadanya. Ketika dia tiba di panggung teratai, seorang pria parubaya bergegas menghampiri dengan rombongannya. Pangeran Ying Li, Anda sudah lama tidak kesini. Silakan masuk. Ying Li mengangguk. Kali ini, aku membawa tamu dari keluarga ku. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Jangan khawatir, saya mengerti. Pria parubaya itu tersenyum. Semuanya, silakan masuk. Ia memimpin rombongan orang-orang itu ke olah istana yang megah. Kemudian, ia bertepuk tangan, dan semua wanita cantik segera menghampirinya. Beberapa dari mereka berasal dari suku manusia, beberapa dari suku iblis, dan beberapa dipimpin olehnya. Totalnya, ada lebih dari seratus orang. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, mereka adalah wanita-wanita cantik dari seratus klan. Masing-masing berbeda. Pangeran Ying Li mengangguk puas. Ia menatap Lin Suan dan berkata, yang mana yang kamu suka. Pilihlah sendiri. Ini adalah kesempatan langka. Maksudnya, jika dia melewatkan kesempatan ini, Lin Suan tidak akan bisa melihat keindahan seratus klan. Lin Suan tidak berekspresi. Dia bahkan memandang rendah semua orang. Bagaimana mungkin seratus klan ini disebut cantik. Dibandingkan dengan yang pernah dilihatnya sebelumnya, mereka jauh lebih rendah. Lin Suan memiliki Murong King Cheng, Yan Ruyu, Shen Jingkyu, dan Sueki. Masing-masing dari mereka bagaikan bidadari dari sembilan surga, yang menyebabkan ribuan dunia berseru kagum. Mereka adalah peri yang sungguh tiada taraf. Orang-orang di depannya tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Anda tidak menyukainya. Ying Li tercengang. Para jenius suku elang di sekitarnya mencibir. Kenapa kamu berpura-pura? Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan tidak tergoda. Lin Suan mengambil segelas anggur, menyesapnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lakukan apapun yang kau mau. Jangan khawatirkan aku. Dia duduk di sana dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia membuat orang melupakan keberadaannya. Faktanya, jika ada guru sejati yang tiada taraf di sini, dia akan menemukan bahwa Lin Suan telah menyatu dengan langit dan bumi. Kerajaannya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Anak baik, kamu bisa menahannya. Tapi nanti, aku akan membiarkanmu menunjukkan sifat aslimu. Ying Li mendengus. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Para peri, kemarilah. Para peri dari seratus klan semuanya pergi. Lin Suan sedang minum sendirian. Ketika dia bosan, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mengirimkan ratusan dopelganger di dunia pedang untuk menggali harta karun di dunia pedang. Dia tidak tahu kali ini. Apa yang bisa dia gali? Setelah beberapa saat dupa pun terbakar, datanglah orang lain dari luar. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda-beda, dan aura mereka sama kuatnya. Mereka ada di sini. Mata suku elang berbinar. Orang-orang yang datang sama seperti mereka. Mereka semua berasal dari keluarga terpandang. Ada klan Hydra, klan Angin Merah, dan klan Aldeville. Adapun yang punya tuan, kelihatannya mereka tidak datang. Pertunjukannya akan segera dimulai. Setelah para jenius teratas dari keluarga lain tiba, mereka memandang Ying Li dan yang lainnya. Mereka berkata, Ying Li, apa maksudmu dengan memimpin penyelenggaraan pesta ini? Apakah kau ingin bertarung satu lawan satu denganku? Aku ingat terakhir kali, kau nampaknya kalah dariku, kan? Seorang pria dengan sembilan kepala berkata. Dia dari klan Hydra. Legenda mengatakan bahwa klan Hydra sangat menakutkan. Mereka memiliki sembilan nyawa dan sangat kuat. Enam ribu. Melihat tuan muda suku Hydra, elang li mendengus dingin. Aku ceroboh terakhir kali, dan kali ini aku telah berkultivasi dengan baik. Aku tidak akan kalah darimu lagi. Benar-benar, kalau begitu, mari kita berkompetisi. Tuan muda suku Hydra sangat sombong. Dia langsung melompat, memancarkan aura yang kuat. Di belakangnya, hantu suku Hydra muncul. Ia seperti binatang iblis kuno yang dapat menyapu bersih segalanya. Merasakan aura ini, semua orang di suku elang menjadi pucat dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bahkan Igel Lee pun tersentak seolah sedang menghadapi musuh besar. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Lin Suan, yang terus duduk di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia tampaknya tidak peduli pada apapun. Melihat kejadian ini, banyak orang yang terkejut. Siapa ini? Igel Lee juga mengerutkan kening. Anak sialan, kenapa kamu berpura-pura? Sambil melihat sekeliling, dia tersenyum dan berkata, perkenalkan, ini Lin Gongsi, tamu terhormat dari suku elang kami. Tuan Mudalin, saya belum pernah mendengar tentang dia. Apakah dia sangat kuat? Orang-orang di sekitar juga mengerutkan kening. Igel Lee tersenyum dan berkata, tentu saja dia kuat. Bahkan para tetua suku elang kami pun kagum padanya. Saya tidak percaya. Tuan Muda Suku Hydra berjalan mendekat dan berkata, biarkan aku melihat apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan. Aura yang lebih mengerikan terpancar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Igel Lee tersenyum. Jurusnya disebut membunuh dengan pisau pinjaman. Dia menggunakan kekuatan suku Hydra untuk melawan Lin Suan. Dalam pertempuran ini, Lin Suan kalah atau terluka. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika leluhur menyalahkannya, dia tidak akan disalahkan. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi dirinya sendiri secara diam-diam. Lin Suan meliriknya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, kau ingin bertarung denganku. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Apa? Orang-orang di sekitar tercengang. Tidak pantas. Apakah anak ini meremehkan Tuan Muda Suku Hydra? Apakah kamu bercanda? Tuan Muda Suku Hydra adalah yang pertama di antara generasi Muda Suku Hydra. Di lantai 15 neraka, dia menduduki peringkat ketiga di antara generasi muda. Seberapa mengerikan kekuatannya, beraninya dia mengatakan dia tidak pantas mendapatkannya. Bocah ini terlalu sombong. Orang-orang dari klan elang juga tercengang. Orang ini benar-benar pandai berpura-pura. Namun, Departing Eagle mencibir dalam hati, teruslah bertindak. Semakin banyak Anda bertindak sekarang, semakin sengsara Anda nantinya. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Hydra. Bagaimana mungkin anak ini bisa mengalahkannya? Nak, aku pikir kamu tidak punya nyali. Hydra berkepala sembilan juga sangat marah. Api kemarahan menari-nari di matanya. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Lin Suan menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Sejujurnya, aku cukup kecewa. Aku pikir akan ada seorang jenius yang bisa membuatku bahagia kali ini, tapi aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tetapi sekarang, tampaknya kalian semua terlalu biasa. Terlalu biasa. Semua orang menjadi gila. Mereka semua marah. Kali ini, bahkan Ying Li dan yang lainnya sangat marah. Mereka semua menggertakkan gigi. Apakah pihak lain memandang rendah mereka semua? Lelucon macam apa ini? Kali ini, mereka telah mengumpulkan sekelompok jenius papan atas. Kau terlalu sombong. Bocah, aku ingin melawanmu satu lawan satu. Jika kau punya nyali, keluarlah dan aku akan menamparmu sampai mati. Orang-orang dari klan Angin Merah juga marah. Orang-orang klan Luo bahkan mendengus dingin. Pada saat itu, sebuah suara halus terdengar. Jika dia tidak pantas mendapatkannya, bagaimana denganku? Semua orang memberi jalan, dan satu sosok berjalan mendekat. Itu adalah seorang wanita dengan gaun hijau panjang. Wajahnya sangat cantik, jauh melampaui kecantikan hundred klan. Orang-orang di sekitar berseru, Putri Luo. Dia benar-benar datang juga. Ya Tuhan, sungguh anugerah tiga kehidupan untuk bisa melihat Putri Luo. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Muda Hydra. Dia adalah jenius peringkat kedua di lantai 15 neraka. Penampilannya tak tertandingi di dunia. Kalau mereka bisa mendapat dukungannya, hidup mereka akan berarti. Mata para jenius yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah. Bahkan Departing Eagle tidak terkecuali. Inilah tujuan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan meliriknya dan berkata, Kekuatanmu memang lebih kuat darinya, tapi kamu tetap tidak pantas mendapatkannya. Kemudian, dia meletakkan gelas anggurnya dan mendesah lagi. Tidak ada seorang pun di lantai 15 neraka yang bisa bertarung. Persetan. Semua orang tidak tahan lagi. Kali ini, dia tidak hanya membenci generasi muda, tetapi dia juga membenci seluruh lantai 15 neraka. Tak seorang pun dari mereka bisa bertarung. Kau terlalu pandai membual. Jika salah satu penguasa kuat dari keluarga ini melompat keluar, mereka akan menamparmu sampai mati. Orang-orang di kejauhan juga berseru, siapa anak ini? Dia terlalu pandai berpura-pura. Dan para jenius dari keluarga-keluarga di sekitar mereka marah, Nak, aku ingin kau berlutut dan meminta maaf. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bahkan Putri Luo sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Sebagai jenius peringkat kedua, dia adalah salah satu dari sedikit yang terbaik di klan. Bahkan, para tetua belum tentu cocok untuknya. Satu-satunya orang yang mampu mengalahkannya adalah Patriark dan beberapa tetua agung. Namun sekarang, dia malah dipandang rendah oleh seseorang. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung denganku. Aku akan memberimu Handicap tiga langkah, dan aku akan memberitahumu seberapa kuatnya aku. Lin Suan berdiri dan menggelengkan kepalanya, pertemuan ini benar-benar membosankan. Buang-buang waktu saja. Kalian bisa bersenang-senang sendiri. Lalu dia berbalik dan pergi. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Ying Li dan yang lainnya juga tercengang, apakah dia pergi begitu saja tanpa perlawanan? Rencananya untuk membunuh dengan pisau pinjaman gagal. Sialan, anak ini terlalu licik. Pada saat ini, seorang jenius dari klan Hydra mendengus dingin, apa maksudmu dia tidak pantas mendapatkannya? Aku pikir dia tidak berani, kan? Benar, dia menempatkan dirinya di tempat yang tinggi dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia pengecut. Ya, benar, dia pengecut. Orang-orang dari klan Angin Merah dan klan Moro juga mendengus. Klan Hydra menatap Ying Li dan berkata, siapa dia? Kau tidak membawanya ke sini untuk menggoda kita, kan? Banyak orang menatap Ying Li dengan marah. Ying Li terdiam. Mengapa dia merasa seperti baru saja mengangkat batu dan membantingnya ke kakinya sendiri? Dia berkata, dia bukan anggota keluarga kami. Dia hanya tamu biasa. Saya tidak tahu dia begitu sombong. Jika kau ingin memberinya pelajaran, kau tidak perlu mempermalukanku. Lakukan saja. Tidak perlu. Putri Moro menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia pengecut. Ku rasa dia tidak punya kekuatan. Tuan muda klan Hydra juga mendengus. Menurutku dia tidak pantas. Dia tidak pantas menjadi lawanku. Ayo kita bertarung sendiri. Ying Li, kamu akan menjadi lawanku. Kemudian mereka mulai berjuang sendiri-sendiri untuk menentukan peringkat para jenius lagi. Lin Xuan meninggalkan Aola dan berjalan keluar. Dia menatap langit dan mendesah. Apa itu Dao? Ledakan. Ledakan. Saat suaranya keluar, tiba-tiba terdengar suara guntur di langit. Lima petir menari liar di kampaan seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, semua orang di neraka tingkat kelima belas merasakannya. Mereka mendonga dengan Ngeri. Apa yang terjadi? Langit cerah sejauh ribuan mil, tetapi ada guntur. Siapakah yang menantang Dao Surgawi? Di Aola, Putri Moro, Tuan Muda Klan Hydra, Ying Li, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka merasa bahwa petir di langit tampaknya mampu menghancurkan mereka. Seseorang berani menantang Dao Surgawi. Siapakah dia? Dia terlalu gegabuh. Adapun para tetua tertinggi dan ketua klan semua klan itu, mereka semua tercengang. Siapakah sebenarnya yang datang dari neraka tingkat kelima belas? Terima kasih telah menonton!